Pemerintah Kota Surabaya mulai mengoperasikan 15 bus listrik bantuan Kementerian Perhubungan untuk kendaraan angkutan umum. 15 bus listrik ini akan melayani satu rute di koridor 3, jurusan terminal bungurasi Kenjeran dengan tarif 6.200 rupiah per penumpang. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, selasa siang bersama Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Soeharto, meluncurkan bus listrik sebagai angkutan umum di Surabaya. Dengan peluncuran ini, sebanyak 15 bus listrik bantuan Kementerian Perhubungan resmi beroperasi sebagai angkutan umum di Kota Pahlawat. Kementerian Perhubungan untuk sementara ini memberikan bantuan bus listrik kepada Pemkot Surabaya yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Surabaya. Pertama tujuannya adalah mengurangi emisi. Mengurangi emisi itu tentunya mengurangi kendaraan yang berbahaya berakab fosil. Yang kedua adalah mengurangi mobilisasi masyarakat dengan kendaraan. Nah tentunya ini sejalan bahwa nantinya begitu nanti kita ada emisinya turun, kemudian ada ruang lalu lintasnya mulai berkurang, maka kelancar akan terjadi. Tak hanya bus listrik, rencananya Wali Kota Surabaya juga akan mengkonversi kendaraan operasional sepeda motor di Pemkot Surabaya dari bahan bakar fosil ke listrik yang akan dimulai tahun 2023 mendatang. Untuk menjaga komitmen kami, maka kami juga membeli dan menggunakan bus-bus-bus nanti. Jadi setiap gelanya yang akan menggunakan bus surabaya, kita siapkan bidar dan bidar itu. Insya Allah akan terponusi semuanya di tahun 2024. Pemkot Surabaya sendiri menerima bantuan sebanyak 12 unit bus listrik dari Kementerian Perhubungan, di mana 2 unit untuk cadangan dan 15 unit mulai hari Selasa 20 Desember 2022 dioperasikan sebagai angkutan umum. Saat ini, bus listrik melayani 1 rute di koridor 3, yaitu jurusan terminal bungurasi Kenjeran dengan tarif 6.200 rupiah yang dibayar menggunakan sistem non-tunai. Kapasitas per unit bus listrik ini mampu menampung sebanyak 24 penumpang. Rutenya dari Purabaya sampai Kenjeran lewat. Temur Sari, Bud Industri, terus Camburi, terus Yakaya itu ke timur terus, perempatan keupayaan itu ke kiri, sampai di Kenjeran. Kementerian Perhubungan akan memberikan bantuan bus listrik total sebanyak 34 unit yang akan dikirim secara bertahap. Bus listrik bantuan Kementerian Perhubungan ini pernah digunakan sebagai transportasi pada KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Wahyu Pratama, Surabaya.